Intro Alifungsi lahan kini tengah menggerugoti pertanian di Bali Dalam berita yang diterbitkan oleh antaranews.com Pada tanggal 24 September 2014 luas sawah Baku di Provinsi Bali adalah 81.500 hektare atau 14,4% dari total luas pulau Bali 10 tahun terakhir laju alifungsi lahan di Bali adalah sebesar 0,55% atau 400 hektare per tahun Banyak hal yang melatar belakangnya terjadi alifungsi lahan di Bali Dari kacamatanya, maraknya investor membabat padi menjadi jalur trek Sampai membangun villa di atas tanah pertanian yang tak berdosa merupakan andilnya dalam mengalihkan fungsi lahan Menunjang pariwisata katanya Dalih mengundang motoris ke Bali, para investor justru mengambil tanah persawahan Untuk membangun berbagai fasilitas bintang 5 Keuntungan yang diterima justru hanya mengalir ke kantongnya sendiri Tanpa memperdulikan kesejahteraan petani yang mata pencariannya telah direnggut Tak hanya investor, rakyat pun kini jadi tamak Sawah tak hanya berubah jadi villa tetapi perumahan rakyat Ini semua terjadi akibat rakyat yang selalu berpangku tangan Sehingga tak heran banyak sawah yang berujung fasil Tetapi masyarakat tak sadar dengan apa yang telah diperbuat Hanya menganggap investor sebagai dalang utama Semua berjalan begitu saja tanpa ada rasa iba terhadap malangnya nasib sawah di tanah dewata Moratorium ahli fungsi lahan dan pertanian itulah solusinya Wancara moratorium lahan pertanian di Bali telah bergulir sejak 2 tahun lalu Merujuk pada berita antara news.com Terbitan 24 September 2014, moratorium ahli fungsi lahan di Bali sudah diusulkan oleh pemerintah Menteri Pertanian sejak 2 tahun lalu sebagai tindak preventif terhadap meningkatnya laju ahli fungsi lahan pertanian di Bali Hal ini dilakukan untuk memberi jangka waktu kepada pemerintah Agar melakukan zonasi objek periwisata, perumahan, dan daerah industri Agar tidak merongrong lahan pertanian di Bali Namun hal tersebut sepertinya akan sia-sia bila tanpa adanya aksi nyata dari pemerintah dalam melakukan hal tersebut Contohnya pada berita Tribun Bali terbitan tanggal 9 Maret 2015 ketika mengoncari dosen Unut Wayan Windia Bahwa ahli fungsi lahan pertanian di Bali kian masif Sebagai akibat tidak nyata respon pemerintah kabupaten di Bali dalam menindaklanjuti moratorium tersebut Begitu pula pada berita yang dikemukakan dalam greennews.com terbitan tanggal 10 Desember 2014 Ketika mengoncari Direktur Walhi Bali Surya di Darmoko Bahwa Bali memang memiliki perda RT RWP nomor 16 tahun 2009 Dimana tetapi tidak pernah terdapat saksi apabila terdapat pelanggaran tata ruang Khususnya dalam hal pengalih fungsi lahan pertanian Oleh karena itu untuk menanggulangi problem Alika ini Semua pihak harus sadar terhadap andilnya masing-masing dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian di Bali Masyarakat juga perlu mengawas diri Mengalihkan fungsi lahan pertanian sebagai areal perumahan tidak sesuai dengan kebudayaan Bali Sawah lahan dan pertanian berperan dalam menyediakan pangan bagi masyarakat Bali Di samping itu selama ini sawah dan lahan pertanian senantiasa dipuja dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali sebagai tempat untuk mencari berkah dan menghidupi seluruh sanak keluarga sejak zaman dahulu Sawah dipercaya merupakan tempat bersemayamnya Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan dalam agama Hindu Sehingga eksistensi sawah di Bali hendaknya selalu dipertahankan dan dihindari dari ahli fungsi lahan Sangat tidak etis bila masyarakat Bali justru memancurkan sawahnya sendiri hanya demi kebembangun kunian belaka